Hai, ketemu lagi dengan aku Dikri disini Apa kabar kalian semuanya? Aku harap yang lagi nonton video aku ini dalam keadaan baik-baik saja Dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmaninya, sehat dompetnya Sehat semuanya yang pasti ya Dan kali ini aku yakin banget kalau kalian semuanya tau Kalau hari ini kita akan ngebahas video tentang apa Yes, bener banget Karena banyak banget temen-temen BXP yang DM aku di Instagram Ataupun komen di Youtube aku Kak, reastiin dong lagu ayah Kemarin Onyo nyanyiin lagu ayah di acaranya Brownies Trans TV Dan itu spesial acara ulang tahunnya Ruben Onsu Dan aku penasaran banget apakah Onyo ini nyanyinya bakal lip-sync Atau live seperti biasanya Karena kita tau Onyo ini anti-lip-sync Anaknya mau dia lagi promo, mau dia lagi apapun Selalu nyanyinya tuh secara live No lip-sync Apakah kali ini dia live juga? Atau lip-sync? Kita nggak tau ya Dan ini tuh baru pertama kali lagu ayahku ini dinyanyikan secara live di TV Dari kemarin kayaknya belum ada deh Bener nggak sih? Kayaknya Onyo belum pernah tampil di TV nyanyiin lagu ayahku ini deh Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Tolong dikasih tau kalau memang sebelum ini Onyo pernah nyanyiin lagu ayahku ini di acara TV ya Langsung aja kita tontonin Onyo nyanyiin lagu ayahku di acara Brownies Trans TV Acara ulang tahunnya Ruben Tapi sebelum itu buat temen-temen yang belum subscribe channel Ayul Fikri Jangan lupa tombol subscribe-nya buat dipencet dulu Dan loncengnya juga jangan lupa buat dinyalain Dan kasih tau ke aku video-video apa aja yang pengen aku reaksiin Lewat DM Instagram aku bisa Lewat komen di Youtube juga bisa Langsung kita tontonin aja ayahkunya Onyo Sini kayaknya Onyo keren banget pake jazz gitu lengkap Maco banget nggak sih? Laki gitu kayaknya Laki! Enak banget dengerinnya Kalau kita sambil mermin mata Dengerin Onyo nyanyi tadi bener-bener lembut Aku nggak lihat ya ekspresinya Onyo Memang karena aku fokus ke suaranya Dan nadanya-nadanya semuanya tepat banget Nggak ada yang melenceng nadanya Ini kan nadanya rendah Semua nadanya bisa dijangkau sama Onyo Dan terdengar di kuping kita semuanya Fasetnya juga enak banget disini Onyo nyanyi bener-bener dengan penuh perasaan banget Fibra-fibra-fibra-fibra-nya Aku tuh suka fibra-nya saat nyanyi lagu yang Seperti ini tuh fibranya tuh mendukung banget Aku lupa versi originalnya Dia pake falset gak ya Pas bagian ini Tolong deh kalian kasih tau aku tuh falset apa gak Aku lupa beneran Pas bagian ini dia falset atau gak Tapi ini enak banget sih falsetnya Banyak banget udah Tiga kali onyong luarin falset Masih awal nyanyi ini Ngebomnya bukan ngebom dengan suara yang menggelegar Tapi ini ngebomnya dengan sangat lembut banget Dengan sangat halus banget Tapi bener-bener nusuk Ini nyanyinya Onyo tuh masih Hampir mirip lah sama Original songnya ya Belum diapa-apain kan Memang dan Ini tuh bagian Dari baik pertama sampai rap ini Memang masih bagian yang lembut Lembut-lembut Dan onyong nyanyi memang dengan Bentar banget Lembut banget Rasanya enak banget Ini nih Mulai habis ini nih Kalau bagian ini ya Di single-nya onyo Langsung di obrak-abrik nih Ibarat kata nih setelah ini Hmm kan bener kan Aduh suka banget aku liuk-liukannya Terus Aduh buka aku yang bisa nyotoin ya Aduh kesel-kesel-kesel Tapi liuk-liukannya enak banget Nada-nadanya tuh enak banget Mulai nih mulai onyo Mulai menambahkan powernya Cara ternyanyi Mulai digas lagi gitu Ibarat kata memang musiknya juga menuntut Untuk onyo nyanyinya lebih strong lagi Kalau aku jadi onyo ya Nyanyi lagu ini mungkin Satu kali rap Kelar Nggak kuat gitu kayaknya Ini dia nyanyi itu Dengan Nahan rasanya juga Ini lagu kan sedih banget sebenernya Nah itu kalau Aku yang suruh nyanyi lagu ini Satu rap udah kelar nih Kalau nggak selesai lagunya Nggak ada pewek nyanyinya Oh my gosh Tatapannya ke Ruben penuh cinta banget Beda tatapannya tuh bener-bener yang Mengungkapkan rasa sayangnya ke Ruben itu Udah lah lewat lagu ini Lewat tatapan matanya Onyo tuh menunjukkan banget Bahwa Onyo memang Menganggap Ruben sama Sarwensan yang bener-bener Real orang tuanya dia deh Rasa sayangnya Rasa cintanya tuh Full Nadanya aman kan Nada tingginya Masih aman nadanya Aku sih lebih konsen ke nadanya sama rasa Ini nada-nadanya tuh masih aman semuanya Emosionalnya Onyo Ditumpahkan semuanya Kalau bisa lihat body language dia bergerak Suara yang dikeluarkan tuh lebih berpower Lebih strong suara yang dikeluarkan Dan Emosinya bener-bener dikeluarin banget Pas bagian ini part ini Biasanya kalau penyanyi Kalau udah ngeluarin emosinya di lagu Atau emosionalnya tuh tinggi Atau naik gitu Di panggung saja nyanyi tuh Nadanya tuh Kadang-kadang tuh Kalau dia over confident Nadanya tuh Di atas seperempat Tapi ini tuh Onyo tuh Nadanya pas banget Berarti dia masih Mengontrol suaranya Emosinya tuh masih Biarpun dia keluarkan Tapi masih bisa mengontrol Nadanya dengan Tepat banget Nggak over nadanya Biasanya tuh ada Kayak ambitusi Ambitusi tuh kayak nadanya tuh Ya dibilang falas Enggak Dibilang tepat Nadanya enggak gitu Di atas Seperempat Di bawah Seperempat Tapi Ini Onyo nadanya pas banget Tepat banget Oh my god Genggaman tangannya Ekspresi mukanya Pelampiasan peng Apa ya Ungkapan emosinya tuh Dapet banget Lagunya enggak kelar Ternyata Lagunya enggak kelar Sampai selesai Biasa sih Kalau kita nyanyi di TV Pasti Potong Bumper-bumper Ot Segala macem Dan Disini Untuk pertama kalinya Onyo nyanyi lagu ayahku Ini di TV Secara live Di acara Bronis ulang tahunnya Ruben Spesial gitu kan Aku Ngeliat sih Kalau dibandingin sama Single ya Watonyo rekaman ya Enggak jauh berbeda banget sih Rasanya masih enak Emosi yang ditampilinnya tuh Enak banget Ekspresinya Body language Duitnya Jadi Kayak enggak ngerasa jomplang gitu Rekaman sama live-nya tuh Ya sama Gitu Enggak yang Kadang kan ada memang rekaman tuh Orang yang dibagus-bagus sih Pas lagi live-nya Yah-yah-yah Gitu kan Tapi Disini Onyo nyanyi Dengan enak banget Bener-bener smooth banget Apalagi awal-awal tadi Yang bener-bener Nadanya rendah Shadu banget Onyo nyanyi Dengan penuh rasa Santai Gitu kan Dia ngebangun rasanya Gitu Dan aku bilang Rasanya tuh Enggak yang ilang timbul Ilang timbul Ilang timbul Tapi rasanya tuh selalu ada Enggak yang setengah-setengah Gitu Kalau Onyo nyanyi Disini ya Nyanyi lagu ini Enggak ada rasa yang ilang timbul Ilang timbul Menerasa yang penuh banget Enak banget Beneran Ini Aku bilang Onyo tuh Enggak pernah Gagal Saat menyanyikan lagu single-nya dia Atau penyanyi lagu apa aja tuh Apalagi saat promo Seperti ini Baru ngeluarin single-nya Dia berani live Itu kita harus apresiasi Dan Live-nya gak sekedar live doang Tapi bener-bener Berhasil gitu Nyanyi-nyanya tuh yang Nadanya tepat Semua gak ada yang fals Nada-nadanya aman Improvisasi-improvisisinya aman Falset-falsetnya aman Semuanya Semuanya aman lah Aku bilangin rasa aman Semua aman Bener-bener Aman banget Clear banget Onyo nyanyi lagu ini Keren sih Cakep 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 Sepertinya sampai disini dulu Reaksi dari aku Kayaknya Onyo bakal nyanyi lagi nih Aku dapat bocoran dari BXD Tunggu aja video selanjutnya ya Jangan lupa Subscribe dulu Channel Adi Fikri Dan loncengnya Jangan lupa Boleh nyalain Kan ada video terbaru Ketinggalan loh Kalau gak nyalain loncengnya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye